Udahlah, santai-santai aja Kan kita tahu semua Bahwa langkah-langkah PSS itu Pasti dah dihitung semua Profil Martin Paes Hiper naturalisasi timnas Indonesia Kini tengah menjadi sorotan publik Utamanya pecinta sepak bola Pasalnya Kini ia terpilih bermain Dalam squad Major League Soccer MLS All-Star Hal itu terungkap setelah MLS Mengutus Mark Dodd ke FC Dallas Untuk menyampaikan kabar itu Dengan bergabungnya Martin di MLS Maka ia akan satu tim Dengan sederet pesepak bola dunia Di antaranya Lionel Messi Luis Suarez dan Sergio Busquets Martin Paes Sudah menjadi sorotan publik Sepak bola Indonesia Sejak akhir tahun lalu Seiring gencarnya gelombang naturalisasi Berbeda dengan pemain-pemain lain Seperti Jordi Ahmad, Shane Patinama Atau Rafael Struik Yang merupakan pemain lapangan Paes adalah penjaga gawang Dikutip dari laman transfer mark Co. ID Ia lahir di Nijmegen, Belanda Pada 14 Mei 1998 Kini Paes sedang meniti karir Di klub FC Dallas Yang berkompetisi di Liga Sepak Bola Amerika Serikat Atau Major League Soccer MLS Kiprah sebagai keeper sudah dijalaninya Sejak bergabung dengan Akademi VV Union Yang kemudian bergabung ke NEC Nijmegen Pada 2012 Martin Paes memiliki darah merah putih Dari sang nenek yang lahir di kota Pare Kediri, Jawa Timur Ia resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta Selasa 30 April pagi Dia merupakan pemain naturalisasi rekomendasi Shin Taeyong Untuk memperkuat tim Nas Indonesia Keeper 25 tahun itu sebelumnya direncanakan menjalani proses naturalisasi Bersama Tom Haye dan Ragnar Orat Manggoen pada awal Maret 2024 Perjalanan karir sebagai seorang keeper dimulai saat ia bergabung dengan Akademi VV Union Yang kemudian berlanjut ke NEC Nijmegen pada 2012 Ia lalu berhasil masuk ke dalam tim U-17 dan U-19 Nijmegen Kemudian pada 2018 Ia naik ke tim senior saat berusia 18 tahun Penampilannya di Nijmegen berhasil membuat FC Utrecht merekrutnya dengan kontrak selama 4 tahun pada 2018 Debutnya di level tertinggi Liga Belanda terjadi pada 19 Agustus 2018 dalam pertandingan melawan P.E.C. Zwolle Performa yang konsisten membawa karir Paes meningkat FC Dallas meminjam Paes pada Januari 2022 Performa impresifnya membuat klub tersebut mempermanenkan statusnya pada musim panas 2022 Musim ini, ia telah tampil sebanyak 9 kali untuk Dallas Kebobolan sebanyak 12 gol Dan mencatatkan clean sheet dalam 3 pertandingan Karir di tingkat internasional Ia pernah membela tim Nas Belanda U-19 pada Euro U-19 2016 dan 2017 Selain itu, ia juga pernah bermain untuk tim Nas Belanda U-20 dan U-21 Shin Taeyong pun merekomendasikan Martin Paes menjadi pemain naturalisasi dan memperkuat tim Nas Indonesia Pria berusia 25 tahun itu sebenarnya direncanakan menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmang Ngoen pada awal Maret 2024 Namun, ia sempat mengalami kendala dalam proses pewarganegaraan karena masalah regulasi FIFA berkaitan dengan perubahan federasi PSSI kemudian mengajukan banding terkait status Martin Paes kepada pengadilan arbitra seolahraga pada Maret Setelah resmi menjadi WNI, ia memiliki kesempatan besar memperkuat tim Nas Indonesia Dalam pertandingan melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta Kiprah Martin Paes di sepak bola bermula di Belanda Ia mengawali karir di VV Union dan kemudian bermain di Akademi NEC Nijmegen Di NEC Nijmegen pula, Martin Paes mendapat kontrak profesionalnya Sayang, ia tak pernah bermain bagi klub tanah kelahirannya itu karena statusnya sebagai pelapis Alhasil ia hijrah ke FC Utrecht, di mana ia mendapat kontrak dan mendapat jam terbang di kancah profesional Sejak 2018 hingga 2022, ia tak pernah bermain secara reguler di FC Utrecht dengan hanya tampil sebanyak 48 kali saja Kondisi tersebut membuatnya memutuskan menerima pinangan FC Dallas dari Amerika Serikat dengan status pinjaman pada Januari 2022 di FC Dallas Martin Paes mulai bermain reguler dan jadi andalan Setelah menjalani peminjaman selama 6 bulan, ia pun dipermanenkan oleh klub MLS tersebut dengan biaya 1 juta euro Sejak dipermanenkan, ia pun telah menjadi andalan di bawah Mr. FC Dallas Saat masih belia, ia diketahui juga pernah membela tim Nas Belanda di level kelompok umur yakni di tim U-18 hingga tim U-21 Tercatat, ia telah membela deorannya muda sebanyak 10 kali bersama tim U-19, U-20, dan juga U-21 dari rentang waktu 2016 hingga 2019 Selama berkarier, ia tak pernah punya prestasi mentereng seperti meraih gelar bersama klub-klubnya dan bersama tim Nas Belanda di level kelompok umur Namun secara individu, Martin Paes sempat masuk dalam daftar nominasi keeper terbaik MLS 2023 berkat kiprahnya bersama FC Dallas Keeper 25 tahun itu sebelumnya direncanakan menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Radnar Oratmang Ngoen pada awal Maret 2024 Perjalanan karir sebagai seorang keeper dimulai saat ia bergabung dengan Akademi VV Union Yang kemudian berlanjut ke NEC Nijmegen pada 2012 Ia lalu berhasil masuk ke dalam tim U-17 dan U-19 Nijmegen Kemudian pada 2018, ia naik ke tim senior saat berusia 18 tahun Penampilannya di Nijmegen berhasil membuat FC Utrecht merekrutnya dengan kontrak selama 4 tahun pada 2018 Debutnya di level tertinggi Liga Belanda terjadi pada 19 Agustus 2018 dalam pertandingan melawan PEC Zwolle Performa yang konsisten membawa karir Paes meningkat FC Dallas meminjam Paes pada Januari 2022 Performa impresifnya membuat klub tersebut mempermanenkan statusnya pada musim panas 2022 Musim ini, ia telah tampil sebanyak 9 kali untuk Dallas Kebobolan sebanyak 12 gol Dan mencatatkan clean sheet dalam 3 pertandingan Yang mencatatkan clean sheet dalam stay секret CEO Ia lalu berhasil miniatan Ia lalu berhasil miniatan Ia lalu berhasil miniatan Ia lalu berhasil miniatan Terima kasih telah menonton!